Zaman sekarang ini, zaman media, zaman teknologi yang sudah begitu hebatnya sangat mudah memanipulasi suatu gambar, suatu video foto bisa dimanipulasi bahkan sebuah berita yang mungkin itu sebuah musibah ketika diberitakan disitu ada sisi-sisi yang merendahkan Islam apalagi kalau sebuah kasus itu berkaitan dengan orang yang salih orang yang beragama, dekat dengan Allah SWT berpenampilan Islami ada saja nanti poin-poin yang membuat si pembaca menyimpulkan inilah bahayanya terlalu kaku beragama dan seterusnya maka hendaknya kita bijak ketika mendengar sebuah berita melihat sebuah kejadian, jangan asal share dan ini nasihat buat saya pribadi yang pertama kali dan sekena para sahabat, pendengar dari Syahrtahid Acai 96.1 FM terkadang sebuah orang tujuannya baik, semangat menyebarkan ilmu agama dia potong ucapan sebagian da'i, kemudian dia gabungkan dengan ucapan-ucapan da'i lain tujuannya untuk meluruskan sesuatu yang keliru menurut dia supaya orang memahaminya, tetapi malah lebih motorot dengan adanya video tersebut, orang lain mengira ini ustaz saling berantem, saling bertengkar saling fonis memfonis, padahal video tersebut potongan-potongan yang digabungkan sehingga membuat sebagian orang yang baru mencari Islam jadi benci sama Islam ini akibat perbuatan sebagian orang yang suka memotong-motong video ya akhi, kalau kita ingin menyebarkan ilmu agama sebarkan saja manusia yang bijak akan bisa menilainya mana yang benar, mana yang salah jangan kita membuka ruang perdebatan di media sosial yang tidak ada ujungnya karena kalau di media sosial semua orang bisa komentar disitu kita gak tahu yang berkomentar disitu apakah muslim atau non-muslim ya, misionaris ataukah bukan nama semua bisa dipalsukan bahkan terkadang memang sebagian orang sengaja berkomentar dan komentar-komentar yang buruk, yang kotor dan menatasnamakan agama menatasnamakan sunnah sehingga imej Islam rusak imej dakwah sunnah yang rusak bahkan terkadang hasil perbuatan personal manusia itu memberikan dampak buruk kepada orang lain selain ini selamat menikmati selamat menikmati